Yang rumah-rumah itu, yang terapung itu bagang. Udah yuk kita ke Pantai Barat ya, kita keliling ke sana, ntar Ibu betulin ini dulu. Kita langsung menuju ke Pantai Barat, biar siapa tadi, Kak Muhammad Syah David, tahu seputaran pangan daran juga. Karena dia katanya belum ke sini, tahu dari uanya. Nah, sekarang Ibu mau ajak keliling, biar tahu. Oh, ternyata pangan daran itu begini. Nanti Ibu coba muter ke Jalan Kidang Pananjung dulu, terus nanti masuk ke area Pantai Barat, biar terpantau semuanya ya. Karena kita jarang di sini, setiap malamnya itu si air mancurnya itu nyala. Dan cuacanya hari ini keren banget nih. Tuh, udah pada datang, udah pada nongkrong di sini, di pantai. Apalagi di Pantai Barat. Bukan hanya wisatawan, tapi orang tempatan pun banyak yang nongkrong kalau di Pantai Barat. Soalnya pada hobi main bola ya. Di Bogor tempat saya banyak yang belum tahu, cuma tahu namanya doang, situasi dan kondisi. Dan sarana, nggak tahu. Nah, makanya buat kalian yang belum tahu, kebetulan kalian nonton di sini. Sebenarnya sih banyak ya, kreator pangan daran. Boleh kalian pantau, para kreator. Jadikan teman. Siapa tahu nanti kalian membutuhkan informasi atau ketika kalian mau ke pangan daran, kalian sudah tidak bingung. Ya, jadikan teman saja. Jadikan teman, ikuti, pantau terus seputaran pangan daran. Ketika kalian mau liburan, kalian membutuhkan informasi, sudah gampang. Tinggal nonton saja dulu. Keadanya itu seperti apa. Apalagi sekarang banyak video-video yang nyangkut tentang pangan daran ya. Dan itu berita buruk kalau menurut Ibo. Ada yang bilang pangan daran, bangunan serba ancur. Tapi di sini nggak. Kita juga selalu kasih informasi secara relatan atau siaran langsung. Biar kalian juga bisa mantau keadaan sebenarnya. Jangan cuma mengandalkan berita hoax. Terus kalian juga termakan berita tersebut. Pada akhirnya kalian sudah punya planning. Terus gagal. Nggak jadi liburan ke objek pesata Pantai Pak Andaran. Oke, dan dari sini Ibo akan ajak kalian keliling. Kita akan mulai. Dari flasa air mancur menuju ke jalan Kidang Pananjung. Untuk melihat situasi dan kondisi yang sebenarnya yang ada di Pangandaran. Ya, pantau terus. Pokoknya buat kalian yang baru gabung sama Ibo. Jangan lupa di like, di subscribe dulu. Biar kalian nanti ketika kalian membutuhkan informasi lebih gampang lagi. Nah, itu di depan Ibo adalah Hotel Laut Biru. Di mana itu hotel setiap harinya selalu penuh, selalu rame. Nanti kita akan keliling dari sini ke jalan Kidang Pananjung. Ya, yuk. Aduh, kepanjangan ini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.